dari material bahannya juga biasa aja Hello everybody kembali lagi di kali ini gue mau unboxing produk dari doko produk terbaru kalau terakhir itu si doko ngeluarin doko top gear karena mereka ngeluarin lagi dna250C lagi namanya doko riva oke tanpa berlama-lama langsung kita cek dari doko untuk packaging dominan warna hitam terus tulisan tulisannya itu warna silver untuk bagian depan ada tulisan doko terus ada gambar modnya ada tulisan riva terus ada power by f-volt dna250C dna250C nah untuk di pojoknya sini ada stiker untuk warnanya jadi ini warnanya fintech brown samping kosong ke bagian belakang ada tulisan doko riva terus ada facebook ada instagram ada youtubenya doko ada keterangan package contentnya ada ada 1 riva 1 micro USB cable 1 user manual 1 battery usage warning card untuk disini ada security kodenya bisa di scratch and check terus ada keterangan warning ada alamat fabricnya terus ada logo logo terus ini ada kayak barcode gitu sekarang langsung aja kita buka ini emang plastiknya udah dibuka duluan jadi ini tanpa plastik langsung aja kita buka nah untuk di dalam dos yang pertama ada quality control sertifikat dari dokonya terus ada ini semacam kartu nama jadi ada sosial medianya punya dari doko kemudian ini ada manual book manual book riva bisa dibaca-baca nah ini ada kartu penggunaan baterai yang benar oke baterai itu harus kayak gini kayak gini-gini gak boleh oke ini USB kabelnya seperti biasa USB kabelnya warna biru dan karena DNA jadi masih pakai USB yang kayak gini ya yang biasa nah ini dia doko riva nah ini warna hitam sebenernya benar-benar warna hitam terus untuk bagian belakangnya ini dia liter ya ini liter tuh liter dan untuk bentukannya ini kalau kalian favor selama pasti tau Asmodus minikin itu bentukannya mirip banget kayak gini ini mirip banget sama kayak Asmodus bagian atas ini ada 510 nya 510 terus ada bautnya juga sini ada bautnya juga jadi ada 3 baut 2 di 510 konektornya terus 1 di luarnya jadi 10 di bodinya kalau untuk pinnya ini spring ya ini spring ini ini button firingnya tombol firing terus ini LCD displaynya ini untuk menunya ini plus ini select ini minus nah ini USB portnya untuk bagian bawah ada tulisan Dovo Riva kemudian ini penutup baterai ini jadi penurut baterai nya slide ya slide itu tapi ini kayaknya kenceng ini ini gak goyang sih jadi dia sistem baterai nya kayak gini terus ada keterangan juga plus nya ini minus di dalamnya 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 gak ada dalamnya kosong melompong gak ada keterangan jadi keterangan yang di luar doang oke sekarang langsung kita nyalain aja plus minus minus ini plus ini lumayan kenceng ya ini kayaknya sih gak gampang copot tuh kalau ini kalau dipencet gini dia gak langsung keluar kalau tanpa digeser dia gak bakalan kebuka jadi dipencet gini gak gak apa gak kebuka penutup baterai nya gak kebuka Insya Allah ini kalau ditaruh gini juga gak bakalan kebuka oke langsung aja ke display nya untuk posisi lock indikator nya ada indikator OAM indikator baterai persentase baterai ada jam ada tanggal terus ini ada logo Apple buka seperti biasa lima kali nah kalau untuk udah ke posisi kebuka ini ada menu apa mode nya ini mode nya terus ada keterangan kuat nya terus ini ada setting nah untuk mode ini posisi in di mode nya terus pencet yang tengah nah setelah putih langsung pencet atas atau bawah ada replay ada SS430 ada SS316 ada Lithium ada Nickel 200 ada Watt Boost terus ada Watt sebagainya kan kalau kita pakai yang standar aja Watt kalau udah pencet select lagi nah untuk ganti Watt nya sama posisikan kursor nya ini di angka Watt nya terus pencet select nah ini tinggal di naikin turunin atur aja nah kalau udah pencet select lagi begitu juga untuk ganti setting nya posisikan di setting pencet select nah disini ada pilihan setting nya atomizer terus pub info terus ada diagnostik terus ada sistem terakhir back kembali oke kalau udah tinggal pencet atas aja nah kita coba pasang RDA pasang RDA ini pakai drop drop ini 24 nah kita lihat ini masih ada space ya pakai 24 masih ada space jadi kemungkinan kemungkinan 25 ngepas ya kemungkinan 25 baru ngepas ini masih ada space dikit 25 atau 26 kayaknya masih bisa deh nah ini nah seperti biasa kalau udah nanya itu setelah pasang automizer pasti kalau kita pencet tombol firing nya bakal keluar keterangan kayak gini ini jadi ini automizer nya kebacanya 0,17 kalian setelah mau pilih yes atau no gunakan settingan lama dan measure again nah kita pilih yes lah karena ini coil baru kan terlalu kecil kita naikin nah ini kalau 0,18 kita namanya sekitar 80an aja lah oke itu dia dopor riva dna250 c sekarang langsung kita coba aja ya kalau untuk performa sama aja sama aja kayak mod-mod chip dna250 c yang lain jadi ini gue bahas dari segi apa ya desainnya lah desainnya seperti yang gue bilang tadi desainnya itu mirip sama kayak mod as modus minikin bentukannya mirip banget dimensi ini juga kayaknya sama gedenya karena gue gak punya murus tapi bentukannya gedenya gedenya segini juga nah ini kemungkinan dopor ini ngeluarin dopor riva ini dia pengen bersaing sama kompetitor mod-mod yang chip dna250 c karena dopor riva ini harganya lebih murah lumayan jauh lebih murah ketimbang mod-mod chip dna250 c yang lain bahkan sama dopo top gear aja itu perbedaan harganya hampir 500 ribuan yang notabene sama-sama chip dna250 c jadi ini dopo ngeluarin riva ini agar chip dna250 c itu kembali lebih banyak lagi pemakaiannya makanya si dopor riva ini untuk desainnya ya simple disini simple disini simple dari material bahannya juga biasa aja gak sespesial si dopo top gear bahannya biasa aja terus cuman ditambahin liter gitu belakangnya mungkin untuk menghemat biaya produksi makanya kenapa si dopor riva ini bisa harganya lebih murah mungkin untuk sekelas mod-chip dna250 c itu ini paling murah dopor riva ini perikiran harga itu sekitar 1 1314 lah untuk mod-chip dna250 c itu paling murah asli untuk video unboxing kali ini sekian dulu dari gua mohon maaf bila ada kurangan dan jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar kritik dan sarannya oke sampai ketemu di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati